Happy Long Week and Bestie! Gimana nih di hari libur yang cukup panjang ini, udah kepikiran lu mau kulineran kemana? Nah daripada bingung, mending datengin rekomendasi tempat kuliner dari Bikin Laper. Mulai dari kuliner menggugah selera yang ada di Jakarta Timur, makanan Nusantara yang bikin ketagihan, aneka hidangan khas Makassar, bakso membunca dengan tekstur yang padat dan full daging, sampai sob betawin yang mengancam perlambungan. Semuanya hanya ada di Bikin Laper, Laper Terus! Hello Bestie! Angie dan Alden lagi ada di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka mau cobain kuliner edul yang ada di rangkai rasa nih. Di sini itu tempatnya bener-bener nyaman banget loh Bestie, buat makan bareng sahabat dan juga keluarga besar. Makanannya juga gak main-main nih. Semuanya endo surendo. Penasaran kan Angie dan Alden pesen apa aja? Jungs langsung aja kita ikutin. Nah Bestie, buat bikin ayam bakar kecombrangnya, langsung aja nih kita jajarin pasukan ayam yang sebelumnya udah dimarinasi sama bumbu kuning ke atas panggangan. Nah, sambil dikasih bumbu sambal kecombrangnya ya Bestie ke seluruh bagian. Jangan lupa dibolak-balik biar gak gosong ya. Buat temenin ayam bakar kecombrangnya, ada jagung, puncis, dan juga tomat ceri nih. Kita bakar sama-sama ya, supaya rasanya nikmat. Kalau udah mateng, waktunya kita pletih. Terakhir, kita kasih sambal kecombrangnya dan garnis daun jeruk yang udah digoreng di atasnya. Hmm, aromanya ini juara banget loh Bestie. Enak kan Bestie, lihat. Ini tampilannya ya, ini tuh kayak menurut aku kayak fushin-fushin gitu ya. Wuh, tapi Indonesia banget. Bener, untuk rasanya Indonesia banget. Kita lagi ada di mana ini? Di rangkai rasa yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Ini sesuai dengan nama tempatnya, rangkai rasa. Rasa ini pasti terangkai-rangkai jindah nih. Ada lidah balado, Den. Terus abis itu ini ada? Ini ayam kecombrang. Ayam kecombrang. Bakar ya. Wuh, sama ada semilannya, ini ada jamur champignon. Wuh, ini dulu kali, Den ya. Si ayam. Sekarang kita lihat nih ada ayam bakarnya. Bedanya apa sih Bestie sama ayam bakar-ayam bakar lainnya? Ini bedanya adalah ayamnya tuh diungkep sama bumbuan ungkepan ini. Dia tuh udah ada kecombrangnya nih ya. Abis itu dibakar, sambil diolewesin bumbunya lagi. Wuh, cobain dulu Bestie. Kayaknya meresap banget ya, Pak. Ya ampun Bestie, ini ayamnya bener-bener juicy dan bumbunya juga meresap banget. Oke Bestie, ini yang aku pengen cobain ya, untuk lebih merasakan bumbunya ya. Ini tuh. Mau. Ini pedas gak ya, Den? Buat. Dia pedasnya kayaknya lebih tipis-tipis gitu ya. Tipis. Karena kecombrangnya sendiri ini Bestie, dia itu lebih ke wanginya, aromanya. Bukan rasa yang nyengat gitu. Gimana Alden? Pani kan belum dibakar, dia lebih berasa bumbu ungkepannya. Oh, oke. Cobain Bestie. Aroma dari sambil kecombrangnya ini wangi banget dan bikin absu makan. Jadi rasanya tuh kepingin ngelahap terus deh Bestie. Gawat Bestie. Alden sudah mau habis. Udah abis dulu aja. Gawat, gawat, gawat. Masih ada kan? Masih bisa kan? Ya, berarti doyan. Tapi ini tampilannya untuk sajiannya juga menarik ya. Di sini tuh dikasih buncisnya tuh juga ikutan dibakar ya. Buncisnya dibakar, jagungnya juga dibakar. Pake cherry tomato. Menarik ya. Jadi tampilannya tuh lebih kayak western gitu ya. Jangan diambil sendiri. Berbutan ya, ini bumbunya enak sih. Susulin pake jagung, tomatan juga buncisnya. Nikmatnya bener-bener tiada tara. Udah manggil-manggil loh dari tadi di ujung. Bener, jadi udah baladu ya. Langsung hajar. Kick it. Hmm, lembut banget indah-indah. Wah-wah-wah besti, ini tekstur idahnya gak alat sama sekali. Jadi gampang banget buat digigit. Bumbu baladunya juga bener-bener bikin ketagihan deh. Semua rempahnya berasa dan aromanya juga wangi banget. Beuh, ini ya keliatan banget masaknya tuh udah diungkep. Tapi ini enak banget di wuk-wuk pake nasi deh. Emang paling mantep kalo di wuk-wuk sama nasi putih panas kayak gini nih. Terus disusulin sama sayurannya. Beuh, endovisen besti. Jadi besti, di resto ini tuh ada menu jamur champignon atau jamur kancing yang udah digoreng sama tepung nih. Jadi prosesnya tuh kita masukin jamur kancing yang udah dipotong-potong ke terigu kering. Lalu ke terigu yang basah. Dan ke terigu kering lagi nih besti. Kalo semuanya udah terlapisi dengan sempurna, waktunya kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampe crispy dan berubah warnanya jadi coklat kemasan kayak gini ya. Kalo udah tinggal kita tiriskan. Nah sekarang kita kasih bubuk parsley di atasnya, serta digarnis supaya makin cantik. Biar makin nikmat makannya, ada mayonese yang udah dicapur sama bawang putih nih besti. Ini jamur kancingnya besar-besar loh. Jadi sekali lahap juga udah puas banget. Kalo dicocol ke saus garlic mayonya, jamurnya jadi makin nikmat deh. Ini enak banget dicampurin sama uokannya. Juz besti buruan cobain semua kuliner yang ada di sini. Karena semua menunya menggugah selera dan gak ada yang gagal satu pun. Pokoknya langsung aja dateng ke rangkai rasa yang ada di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Langsung aja besti, kita kasih tau nih buat besti di rumah berapa sih nilainya atau ratingnya untuk rangkai rasa yang ada. Yang ada di Rawa Mangun di Jakarta Timur dari 1 sampai 10 ratingnya adalah. Ratingnya ada. Separa. Semuanya enak besti, jangan sia-sia, gak akan nyesel kalo nyobain ini. Ini tandanya bikin labar. Aprop. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.